Dan pemirsa saatnya kami memaparkan sejumlah data terkait dengan hal tersebut. Jadi sebenarnya urgensinya itu apa sih dengan peniadaan jurusan di SMA? Nah berikut datanya pemirsa kita mulai dulu dari penjelasan soal kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Tujuannya apa? Agar basis pengetahuan siswa lebih relevan untuk rencana studi lanjutan. Nah ini tadi penjelasan dari kurikulum merdeka yang katanya ini memang sudah berlangsung sejak tahun 2021. Kita lihat kutipannya berikut ini. Selanjutnya ini dari Badan Standar Nasional Kurikulum dan Assessment Pendidikan atau BSK, Kemendik Mudristek Aninito Aditomo yang mengatakan diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021 pada tahun ajaran 2022 sudah sekitar 50 persen. Satuan Pendidikan menerapkan kurikulum merdeka. Pada tahun ajaran 2024, tahun ini tingkat penerapan kurikulum merdeka sudah mencapai 90-95 persen untuk SD, SMA, dan SMA, SMK. Nah itu tadi klaim ya dari Kemendik Mudristek. Tapi sebenarnya alasannya itu seperti apa kita akan lihat di grafik selanjutnya. Kelas 11 dan 12 SMA, murid yang sekolahnya menggunakan kurikulum merdeka dapat memilih mata pelajaran secara lebih leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan, dan aspirasi studi lanjut atau karirnya. Jadi ini seperti seakan-akan menghilangkan pengotak-ngotakan. Ada anak IPA, anak IPS, anak bahasa. Nah pembagian jurusan IPA, IPS bahasa, sebagian besar murid memilih jurusan IPA yang belum tentu berdasarkan refleksi tentang bakat, minat, dan rencana karirnya. Melainkan karena jurusan IPA diberi privilege lebih dalam memilih program studi di perguruan tinggi. Apalagi bagi lulusan yang memang ingin melanjutkan pendidikan ataupun melanjutkan karir di luar negeri, tentunya jurusan IPA itu kan biasanya ya lebih luas ruang lingkupnya. Tapi apakah dengan adanya penyadaan soal jurusan IPA, IPS bahasa ini bisa membuka ruang bagi siswa untuk berkarya lebih jauh lagi dan lebih bisa berkarir lagi? Nah ini ada penjelasannya di grafik selanjutnya. Yaitu menghapus penjurusan di SMA, kurikulum merdeka mendorong murid melakukan eksplorasi dan refleksi minat. Jadi ini mengikuti minat dan bakat dari siswa tadi sesuai dengan prinsip yang ditekankan oleh kurikulum merdeka. Bakat dan aspirasi karir lalu memberi kesempatan mengambil mata pelajaran pilihan secara lebih fleksibel sesuai rencana tersebut. Selanjutnya kita akan lihat grafik selanjutnya di mana penjelasan terkait dengan kurikulum merdeka ini di mana harus penghapusan jurusan di SMA juga menghapus diskriminasi terhadap murid jurusan non-IPA dalam seleksi nasional mahasiswa baru seperti yang saya singgung tadi. Lalu dalam kurikulum merdeka semua murid lulusan SMA dan SMK dapat melamar ke semua prodi melalui jalur tes tanpa dibatasi oleh jurusannya. Nah ini yang menjadi kontroversi karena bagaimana ini bisa menimbulkan pro dan kontra karena ini dilakukan di masa-masa akhir kepimpinan dari Presiden Joko Widodo dan juga dari Mendik Putri Stek saat ini, Nadiem Makarim. Banyak yang menilai ini jangan-jangan hanya sensasi belakang saja karena nanti ganti menteri, ganti lagi kebijakannya. Kita lihat selanjutnya, ini juga ada kritikan pedas yang disampaikan oleh Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI. Jangan-jangan kebijakan itu tiba-tiba kecuali hanya cari sensasi saja, ya monggo. Apalagi ini di ujung pemerintahan. Kalau menteri yang baru tidak setuju, pasti diubah lagi, peserta didik selalu jadi korban. Terima kasih telah menonton!